Setelah pagi itu Berat ya? Seperti yang quicker Kalau ini ringan Kebanyakan orang yang Misalkan regime Yang diet Mereka datangnya beli ini aja Sampai mereka beli 10 Kadang beli ini sama nasi putih aja Karena nasi putihnya gak digoreng Gak pakai minyak seperti nasi-nasi yang lain Itu dianggap diet ya? Iya Tapi nasinya 3 porsi Hahaha Oke lanjut Silahkan Oke lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bahrawi channel Yang sedang malam Selamat malam yang masih pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baju kuning Garam Alhamdulillah Kita hari ini Diundang oleh Restoran Al-Ulu Wattamajiz Al-Ulu Wattamajiz Restoran Indonesia yang ada di Kota Mekah yaitu tempatnya di sekitar Jabal Altur siapapun sahabat-sahabat semua yang ada di Kota Mekah dan ada di Kota Jidah ataupun Madinah yang sedang mampir ke Kota Mekah, jangan lupa mampir ke Al'ulu Restoran Indonesia tempatnya di mana? nah tempatnya di sekitar Jabal Altur, kalau kita dari Aziziyah menuju ke Kota Jidah itu ada Ring Road di sebelah Jabal Altur, yaitu Gunung Sur sebelah kanan, disitulah tempatnya Al'ulu Watamayis Restoran Indonesia dan hari ini kita tidak sendiri bersama ada Bung Asiwan Assalamualaikum para penontonnya Mbak Rawi channel, jangan lupa dukung terus channel Kang Mbak Rawi, dan selam ke seluruh dunia kemudian disini tidak lupa, dan tidak ketinggalan ada Kang Ilan Jega yang untuk bersama kembali channel Pak Rawi dan Jejak Bung Asiwan Nah, yang paling istimewa adalah ini beliau nih Assalamualaikum Wr. Wb dan Alhamdulillah kita dapat kehormatan hari ini diundang oleh beliau dan kita tanya-tanya sedikit mungkin ya masalah restoran ini ini restoran berdiri dari kapan? Alhamdulillah sudah 2 tahun oh 2 tahun ya dan menunya Indonesia ya intinya yang Anda tahu kalau restoran Indonesia yang ada di Kota Mekah biasanya rasanya agak kearap-arapan gitu ya karena memang pasar-pasarnya khusus untuk orang Arab tapi tetap ada Indonesia dan kondisi dan situasi dalam pandemi ini bagaimana Afiq? Alhamdulillah ya walaupun ada naik turun tapi ya tidak sebelum-sebelum Corona atau sebelum pandemi jadi ya moandanya semoga jadi keberadaan Amin 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 Insya Allah kita bertiga ini Bu Hasibuan dan Kang Irlan Bapak Yusinal akan membantu untuk mempromosikan Al-Ulu Wattamayis ini yang ada di Kota Mekah semoga lancar dan Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang ingin merasakan restoran Indonesia yang ada di Kota Mekah jangan lupa mampir ke Al-Ulu Wattamayis Lilmakulat Al-Indonesia ahlan wa sahlan disini insya Allah kita akan dimanja dan digoyang lidah kita dengan rasa Indonesia dengan rasa Indonesia banget dan itu mungkin Pak Soh juga ya baik insya Allah kita lanjut lagi ditik-ditik sebentar lagi akan azan mangrit dan insya Allah kita akan berbuka puasa dan kita nanti cek langsung bagaimana rasanya dan kita nanti akan informasikannya berapa dari satu sampai sepuluh lanjut nah sahabat bahrawi semua dimana pun anda berada ini tradisi di Arab Saudi itu setiap restoran Indonesia yang memang rasanya agak ke Arab-Arapan pasti ada ini ini apa? kuah apa sih namanya? ini sob kata orang Arab itu sob sob ya tapi tanpa apapun tanpa hanya air dengan bawang kalau orang Indonesia biasanya selalu protes ini karena kenapa tidak ada dagingnya kenapa tidak ada ayamnya kenapa tidak ada sayurannya kenapa harus air memang favorit orang Arab Saudi setiap makan di restoran Indonesia pasti akan meminta ini pasti akan meminta ini dan Masya Allah Rasanya sih memang benar-benar gurih tapi tanpa isi tanpa isi ya nah ini sambusa yang berisi daging dan ini teromba teromba itu pokoknya intinya manisan Arab Saudi halawan namanya dan ini sukari sukari ini sepertinya bukan itu full coba kita lihat biasanya full karena kalau sudah ada korma disitu bisa dipasang karena kebiasaan orang Arab itu biasanya full nah oh sambal sambal bukan full ini sambal ya sotahnya itu tapi tidak pedas disini setiap kita makan sambosa pasti dengan dicoletin ini ya nah ini dia sambosa daging kalau ini keju yang ini mantu itu kalau di Indonesia dimsung 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 itu mungkin ala-ala jepang cina gitu itu dari Bukhara 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 kalau ini ini berarti makanan pembuka ya ini pembuka Ramadan jadi setiap Ramadan itu ahli ahlu mecca ini seperti inilah pembukanya dan nanti baru selesai kita memikirkan masalah makan yang utama subia itu minuman yang khas di bulan Ramadan di bulan-bulan biasa biasanya jarang sekali orang ahli mecca yang minum subia ini karena dianggap subia itu ada minuman yang bisa menitralisir masalah makanan di bulan Ramadan ini jadi menghilangkan seperti panas perut dan menghilangkan dahaga dahaga karena kalian itu tidak minum dan yang paling unik pembuatannya ini kalau Anton tahu ini pembuatannya disimpan sekitar 3 hari 3 malam jadi lumayan ini juga untuk cara pembuatannya ya lama sekali 3 hari 3 malam ini bahannya dari roti yang di bekukan ini roti ini roti ini bahannya dari roti dibekukan nanti bisa dicampur dengan mula dengan air dengan ini semua dan bahan utamanya roti jadi nanti ada perasa disitu dan ada perasa dan disitu 3 hari 3 malam ini memang dibekukan di satu tempat dan warnanya kenapa menjadi pink nah disitu nanti ada perasa kalau rasa misalnya rasa tut ada rasa mangga ada rasa jadi macam-macam rasa bukan ke warna makanan bukan atau memang asli dari buah-buahan jadi ada perasanya ada seperti kalau di Indonesia marjan gitu ya jadi ada sirupnya bahasa Indonesia ada sirupnya disitulah dia keutamaannya subia ini di kota Mekah di bulan Ramadan hanya Ramadan yang ada Ramadan bagi yang mau coba nanti langsung datang di kota Mekah baik silahkan silahkan dicoba dicoba di minum jujur selama saya tinggal di kota Mekah ini maksudnya di Arab Saudi ini baru Ramadan kali ini apa namanya ini subia subia ini yang pertama kemarin dengan Mas Awi di Jabalakandama dan sekarang ini memang rasanya enak dan jangan kaget kalau ada kecut-kecutnya memang ini minuman di apa namanya di ya dibekukan lah selama 3 hari oke selamat ada rasa malis-malisnya kemudian rasa khas bau dirinya iya kalau orang seneng bau bau marina jadi jadi rasanya itu benar-benar khas banget tidak ada di minuman lain ini ini sama sekali tidak ada ini hanya ada di suasana Ramadan di Arab Saudi dan adanya di restoran Al-Uluwad Tamayis silahkan mampir ke Al-Uluwad Tamayis di sekitar kota Mekah yaitu di jalan Heil Hijrah di kampung Perkampungan Al-Hijrah di sebelah Jabal Stur di kampungan Al-Hijrah Al-Hijrah namanya di sini jadi Al-Hijrah itu dekat dengan Kudai yang dulu pernah ada Jamaah Haji Indonesia di sebelah sini di belakang ini dulu pernah ada di jaman tahun berapa itu ya tahun 2000 2000 atas lah intinya oke sekarang kita langsung oke baik makanannya silahkan kamu coba oh ini saya mau coba hidup inilah cabang ini sambusannya makannya cabang-cabang ini seperti ini gata yang cheese apa yang daging ya oke ini inilah sambusannya apa gimana langsung aja langsung jangan gaya renang gitu jangan gaya kubu-kubu langsung makan masalah masalah ini saya pertama kali datang ke Arab Saudi juga makan ini langsung cocok masya Allah bukannya semua orang itu cocok ini makanan khas orang Saudi kalau misalnya belum rumah ini harus ada wajib 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 juga di Indonesia sekarang sudah masuk urut juga makanan-makanannya orang Saudi ini yang kedua mantu kita mau ambil mantu ini untuk mantu ini cocoknya sepertinya dimakan sama bunga si gua dia yang belum punya mantu dan mantu itu harus ada ininya dicocolin ini mantu kita makan Bismillahirrahmanirrahim karena disini sambal itu biasanya tidak terlalu pedas gimana pasalnya mungkin mungkin kalau untuk Indonesia bidetnya masih belum ini kalau nampak Indonesia tapi kalau terbiasa disini ya oke ya oke banget suami iya lupa suamainya 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 bentuknya koknya lebih kecil-kecil lagi gitu suamainya 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 ini ada daging ayam jadi mohon maaf sahabat-sahabat semuanya bahwa youtuber misterius bunga sibuan walaupun makan masih tetap pakai masak jadi mohon dibantu ya jangan diprotes masya Allah dan anak ini mau nanya langsung kepada pemiliknya restoran ini bagaimana suka dukanya menghadapi tamu-tamu orang Arab yang yang memang antum tahu harapan ya pastinya harus siap-siap atau memang ya harap-harap ada baiknya ada yang tidak ada yang sabaran ada yang tidak sabar ada yang cepat-cepat ada yang santai kebanyakan ya mungkin karena kebiasanya disini udah semua serba cepat ya kita harus pahami adat semua kebiasaan mereka disini itu kebanyakan sih ada yang baik banyak juga tamu yang tidak sabar disini kadang bisa gebrat nija apalagi sekarang apa di bulan Ramadan kadang ya mungkin di rumahnya udah pada nunggu untuk buka puasa dan makanan belum sampai sampai cepat 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 jadi alhamdulillah ya alhamdulillah kita bisa nangani nah pertanyaan kedua makanan yang ada di Al-Ulu Utamais ini apakah langsung siap saji di misalnya seperti ada tempat yang sudah dimasak tapi ada penghangatnya atau pesan baru dimasak ada yang siap saja juga jadi kita chefnya itu masak dari jam lepas shalat gohut sampai asar yang semua akan berada siap nanti insya Allah lepas makhluk bisa dicoba dan ada yang dipesan dulu baru nanti kita siapkan seperti nasi goreng sama mie goreng sama sate sama apa lagi basho basho ya terus gado-gado kalau dulu waktu ada itu paling yang harus disiapkan pesan dulu berarti yang siap saji dan bisa juga pesan langsung ini tapi untuk menjaga kualitas rasa itu biasanya yang paling dipilih yang dimasak pesan langsung dimasak mungkin itu menjaga kualitas rasa dan mungkin kehangatannya panas-panas panas-panas tapi kalau orang Arab kebanyakan yang pesan yang siap saji atau yang harus dimasak dulu kebanyakan nasi campur jadi yang siap saji yang sudah ada yang sudah siap nasi campur karena di orang Arab itu penggemar nasi campur dan apalagi sop seperti ini ya saya juga bingung kenapa orang Arab ini sopnya hanya air dengan bawang kenapa tidak ada yang lain maksudnya sayur atau laut apa alasannya jadi ini mungkin tradisi sih kita mau tahu langsung alasannya apa di sini kenapa harus ini karena surba orang sini kan apa berat ya seperti yang quicker kalau ini ringan kebanyakan orang yang misalkan asusmu rajim yang diet yang diet mereka datangnya beli ini aja sampai mereka beli 10 kadang beli ini sama nasi putih aja nasi putihnya enggak digoreng enggak pakai mealnya seperti nasi-nasi yang oleh nasi Arab seperti nasi dianggap diet tapi nasinya 3 korsi Alhamdulillah kita sudah selesai book bar di Al-Molu Al-Tamayis restoran Indonesia yang ada di kota Mekah dan jangan lupa dukung terus terima kasih Buan kita mirland di sini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum